Jelang duel derby jatim kontra Madura United, Persik Kediri berkekuatan 22 pemain. Namun, sampai saat ini Persik Kediri masih dihadapi dengan kebugaran pemain yang masih belum prima. Berikut ini ulasannya, setelah yang opening. Insya, agar kamu tidak punya berita terbaru seputar Persik Kediri. Jelang derby jatim, macan putih bawa 22 pemain ke Madura. Dilansir dari tribunjatim.com. Persik Kediri dijadwalkan melakoni partai bertajuk derby Jawa Timur, menghadapi Madura United. Meski akan bermain di kandang lawan, yang tengah menjadi pemuncak klasemen sementara kompetisi Liga 1. Namun, skuad Persik Kediri bertekad mencuri poin, saat bertemu Madura United. Pelatih macan putih, Javier Roca, menyebut sudah mempersiapkan skuadnya untuk mampu bermain kompetitif. Guna meredam agretivitas Madura United yang tengah dalam performa terbaik, usai menyapu bersih dua laga awal musim ini. Kami harus percaya dengan kemampuan sendiri. Di pertandingan terakhir, pemain sudah memperlihatkan ritme permainan tinggi, dan cukup bagus. Target Persik nanti, setidaknya bisa membawa pulang poin ke Kediri, ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama, Roca juga menyatakan pihaknya tidak melakukan penambahan pemain, jelang penutupan bursa transfer. Saya cukup percaya dengan kemampuan skuad tim saat ini, jadi sejauh ini tidak ada rencana penambahan pemain, ungkap Roca. Saya pikir sudah cukup dengan 27 pemain, di luar 3 pemain muda yang dipinjamkan, untuk menambah menit bermain kemarin. Kami akan memaksimalkan yang ada, mungkin nanti di putaran kedua kita akan lihat lagi kondisinya, kumkasnya. Hadapi Madura United, pemain Persik Kediri masih bergutat di kebugaran. Tak banyak waktu yang dimiliki Persik, setelah gagal merengkul poin penuh melawan Bayangkara FC. Setelah ini, mereka harus melawat ke Madura. Karena itu, soal kebugaran pemain jadi fokus pelatih saat ini. Sementara ini, tak ada masalah dengan pemain yang diturunkan sebagai starter, saat melawan The Guardians. Meskipun sempat ada dua pemain yang mendapat perawatan. Kondisi dua pemain itu dilaporkan fit. Keduanya juga tetap mengikuti latihan, seperti biasa hari ini, terang pelatih Javier Roca. Dua pemain yang sempat menjalani perawatan itu, adalah Rohit Can dan Faris Aditama. Rohit berbenturan dengan Ashirok Gufron, saat melakukan duel udara. Sedangkan Faris Aditama mendapatkan luka di pipi kiri, akibat terkena sikut pemain Bayangkara. Roca mengaku telah berkoordinasi dengan dokter tim. Mengingat laga selanjutnya, para penggawa macan putih bertandang ke Pulau Garam. Dengan melawan pemuncak klasemen sementara Liga 1 musim ini. Karena itulah, tim pelatih berupaya agar beberapa pemain yang kemungkinan mengalami knock, dan cedera ringan segera ditangani. Supaya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik, saat menghadapi Madura United. Setiap laga, harus kami keluarkan pemain yang bugar, dengan permainan terbaik kami. Makanya, kami juga harus kontrol kebugaran pemain imbu Roca. Sementara itu, Roca juga terus memonitor perkembangan tiga pemain persik, yang masih dalam masa recovery. Yakni Fafa Mario Yagalo, Dani Saputra, dan Sutan Ziko. Beberapa dari mereka latihan terpisah. Kami lihat dulu progresnya seperti apa pungkasnya. Terima kasih telah menonton!